Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kali ini Dapur Dina mau bikin bolu lapis serikaya. Hari ini kita ada teman-teman baik, Ibu Debbie dan Billy. Kita mau mulai bikin kuenya, bahan-bahannya putih telur, kuning telur, gula halus, santan, pandan esens atau perasa pandan, minyak goreng atau minyak sayur, tepung self-raising flour, tepung yang sudah ada pengembangnya, gula halus lagi, dan sejumput garam. Pertama-tama kita kocok dulu putih telurnya, sampai dia itu benar-benar berbusa. Kalau sudah mulai berbusa, kita akan masukkan, Billy akan bantu Tante Dina ya, masukkan gulanya, dikit-dikit Bi ya. Ketika sudah mulai berbusa, kita kocok sampai benar-benar putih, pucat, kaku. Ya, kira-kira 7-10 menit ya. Ini sudah 10 menit, dengan kecepatan tinggi, sampai dia benar-benar pucat, kaku kayak gini. Di balik, dia nggak akan jatuh. Tandanya, udah cantik, siap ya. Sekarang kita mau kocok kuning telurnya, dengan sisa gula halusnya tadi, sekalian aja. Ini resep ini, sebenarnya ada di resep bolu pandan ya. Cuma, gulanya saya kurangin, karena nanti serikayanya itu agak manis. Serikaya ala Ibu Debi, kita perpaduan. Resep serikayanya juga ada di resep bakpao. Jadi sebenarnya bisa disimak, tapi karena kita ini, kita satukan jadi lebih mudah di satu video. Kita kocok kecepatan tinggi juga, 5-7 menit, sampai double. Oke, warnanya udah berubah pucat kayak gini, udah double. Terus sekarang kita campur santan, sama, ini bisa tolong, Bi ya, minyak sayurnya. Ya, you can put now. Sama, a few drops of this, beberapa tetes dari pandannya. Bi, bisa kocok ya. Sekarang, Bi, masukin sini ya, pelan-pelan, sampai semuanya habis ya. Udah kecampur rata. Kita punya yang hijau, dan yang putih. Sekarang, kita masukin garamnya, Bi, ke tepung. Ya, terus kita aduk rata. Kita masukin ke adonan hijaunya. Alright. Like the three part of it. One third, one third of it, ya. Like so. You can shake it. There you go. Shake it? Ya. Ya, the whole thing. Ya, you can put, you do it like this. Can you do that? All around? Ya. Ya, just like so. Ini udah keaduk semua. Tadi, Bili bantuin saya masukin tepungnya. Sekarang, kita masukin bagian putihnya. Sedikit aja. Sedikit aja, Bi ya. Terus kita aduk pelan, supaya dia kecampur aja adonannya. Biar nggak kaget dia. Tiba-tiba kena putih. Diaduk. Gitu. Oke. Masukin semuanya. Ini, pakai cetakannya, saya pakai yang bulat aja. Nggak harus ya. Pakai cetakan yang ada aja. Mau yang kotak. Mau cetakan bolu. Semua bisa. Tergantung yang kita punya aja. Ini udah diaduk pelan banget. Udah nggak ada putih-putihnya kayak gitu. Siap dimasukin di cetakan, di loyang. Kuenya ya. Hold it nice. Kita ketok sekali aja nih ya. That's it. Yuk, Bi. Kita panggang. Panggangannya udah saya panaskan tadi. 320 derajat Fahrenheit. Terima kasih, Billy. 320. Kita mau panggang 50 menit. Raknya di tengah ya. Oke, kita kembali sesudah 50 menit. Sekarang, sementara kuenya dipanggang, kita mau bikin serikayanya. Ya? Iya. Oke, sekarang kita akan membuat bahan serikayanya. Kita memerlukan gula pasir. Kita memerlukan kuning telur. Kita memerlukan tepung serbaguna. Kita memerlukan garam, santan, juga pewarna hijau. Yang pertama, kita akan memasukkan tepung serbaguna kita ke dalam santan. Kita masukkan semua. Hal ini saya lakukan supaya nanti adonan yang kita buat itu tidak berbiji-biji. Sekarang, kita akan masukkan kuning telur kita ke dalam panci. Kita masukkan gula. Kita aduk. Kita masukkan santan, sedikit demi sedikit. Kita masukkan garam. Kita putar api kita di medium dulu, di angka 5. Karena saya nggak biasa pakai takaran, jadi biasanya saya aduk aja, saya kira-kira sendiri gitu. Kita aduk. Sementara ibu Debbie masih berkutak dengan serikaya, ini 24 menit lagi, bolunya matang. Tidak boleh dibuka pintunya, bisa dilihat dari luar. Udah mulai naik, cantik-cantik. Sekarang kita lihat serikaya kita sudah mulai mengental. Nanti kita akan melihat dia meletup. Lihat, meletup. Nah, ini berarti adonan kita sudah matang. Sudah matang begini, kita matikan. Sudah 50 menit. Ini serikaya yang sudah jadi, sudah siap. Saya belum mati ovennya, kita mau pastikan dulu dia sudah benar-benar matang. Tusup di tengah. Ya, dia tidak lengket. Artinya sudah matang. Ini sudah beberapa menit tadi, sudah mulai dingin. Belum dingin banget sih. Sebenarnya idealnya nunggu sampai dingin sih, dipotongnya, dikeluarin. Tapi ini sudah nggak sabar aja. Oke, ini dengan alat yang seadanya, benar-benar seadanya. Kita berjuang dengan ini, dengan ini, dengan ini. Berdua kita berjuang. Jadi juga tiga layer ya, Bu Debi. Sekarang kita mau oles. Ini bagian bawahnya. Ini atasnya, paling atas nanti. Ini tengahnya. Kasih aja dulu, kita bisa bagi dua. Iya, kayaknya cukup deh. Iya, pas. Wow, looks good, Bi. Yang bagian keduanya. Pastiin dia ini. Kita poles yang kedua. Ini sudah dipoles sama Bu Debi. Dua tumpuk. Kita tutup yang terakhir. Kubahnya. Terus, kita akan tunggu dingin. Serikaya-nya itu semakin dingin, dia akan semakin mengeras ya. Terus, baru kita akan potong. Kenapa, Bi? It's okay, Bi. You say something. Moment of truth. Kita lihat isinya ya. Bili mau cobain kan, Bi? Iya. Seberapa nih bimau-nya? Satu, dua, tiga. Tada! Iya. Lihat dalamnya. Kayak gitu. Lihat dulu. Oke. Oke, Bi, I'll give you the honor to try this cake. Coba, Bi, I'll give you the honor to try this cake. Coba, Bi, I'll give you the honor to try this cake. Bagaimana ini, Bi? Bagaimana ini? Hmm, ini sangat bagus. Wow. Ayo, Bu Debi, kita coba. Mari kita coba. Wow. Tidak terlalu manis kok ya. Perpaduannya gurih. Manis, ada santannya, jadi gurih. Sip. Dicoba ya. Bagaimana ini? Bye. Bye. Bye.